Pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2018, bertempat di Resto Nyonya Suharti, Jakarta Pusat, Kator Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Gorontalo mengadakan silaturahmi, sekaligus mengelanggarakan pembahasan evaluasi kinerja Badan Penghubung Tahun Anggaran 2018. Dalam pertemuan ini, Gubernur Gorontalo diwakili oleh 1.000 PKK Provinsi Gorontalo, Ibu Ida Saheda Hadibi, kepada Suara Jakarta, Ibu Ida Saheda mengungkapkan bahwa acara ini merupakan inisiatif dari Kepala Badan Penghubung Gorontalo untuk membahas capaian program Tahun Anggaran 2018. Hari ini adalah pertemuan saya selaku istri Gubernur, mengadakan yang diusulkan oleh Kepala Perhubungan Perwakilan Gorontalo, Pak Arpan Zeri, ini mengadakan, sebetulnya silaturahmi ya, silaturahmi dengan membahas program kerja yang sudah dilaksanakan 2018 dan yang akan dilaksanakan 2019. Nah ini sangat penting sekali, paling tidak mereka mengingatkan kembali ya, Tufoksi-tufoksi apa yang telah mereka lakukan dan tufoksi apa yang akan mereka lakukan sejak 2019. Karena ini juga menyangkut daripada sebuah kinerja, kemudian juga menyangkut pelayanan terhadap seorang atasan, apalagi Gubernur ya, memberikan pelayanan dan kenyamanan dalam memberikan tugas-tugas sebagai pendamping Gubernur Gorontalo walaupun dengan wakil pembunuh. Istri Gubernur Gorontalo Ida Sahida harapannya untuk tahun yang akan datang agar perlu ditingkatkan, mengenai Tufoksi apa saja yang dilakukan menyangkut kinerja pelayanan. Darwin, Agit, Perakatili, Suara Jakarta